Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan coba review Notebook ini Dell Del Inspiron 14 Kita akan coba Ini kalau melihat fisiknya Ini masih fokal Masih kencang Kalau fisiknya Masih bagus ini Sekarang kita akan coba Tes Bega Semuanya ya Peratannya baik kecepatan Apa namanya Jadi kalau kita hidupkan ini lampu Makan duduk Kita masuk ke Sistem Windows 10 Windows 10 Dan sekalian Nanti kita akan coba untuk Install Masuk ke Windows 11 Atau bisa masih Mumpuni untuk Windows 11 nya Masih pun nanti kita pakai OS nya yang light ya Karena supaya Yang cepat Mana yang kepakai Mana yang tidak Oke kita akan coba Windows 10 Kita coba langsung Ustama-tama kita akan coba Cek Batu terutama Untuk Apa namanya Untuk laptop ya Karena mobil Sehingga kita akan cek Batunya ini full charge Full charge Batunya Kalau disini tertulis 100% Itu dia bisa 5 jam 51 menit Jadi kalau tulisannya Disini bisa Mampu 5 jam 51 menit Untuk batunya Kalau mungkin itu Dalam kondisi Untuk pengetikan Mungkin ya Kurang lebih Hanya 3 jam 3 jam 4 jaman ya Kalau untuk hanya Ngetik banyak Tapi kalau untuk Lihat Video mungkin Bidah Terus yang kedua Kita cek Layarnya Tidak ada Itu mulus lah Layarnya Mungkin Seperti ini Yang kita lihat Tidak ada yang pecah Artinya Layarnya mulus Tidak ada yang pecah Panel-panelnya Juga bagus Sekarang kita akan Coba tes keyboardnya Kita tes keyboard Sambil nunggu Kita akan Lihat Spesifikasi Spek Daripada Windows ini Kita lihat Gini Gini Seperti Saya pakai mouse Aja Ini Laseron N350 Run-nya 2GB Operasi Windows-nya Windows-nya Windows 10 Pro Nah Terus Kita cek Herdisk-nya 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 Manage-nya Ini Herdisk-nya Kita cek Manage Sambil Buka Untuk tes keyboard Tes keyboard online ya ya untuk edis ini untuk melihat kapasitas edisnya kapasitas edisnya kapasitas edisnya ini 500 giga 46505 biasanya ada 500 giga edisnya sekarang kita lihat tes keyboardnya disini kita tes karena untuk keyboard ini pakai yang keyboard numeric yang ada 123456 itu untuk keyboard yang model gini jadi kalau ngetes keyboard laptop ini pakai yang ini kalau ngetes ini yang pakai keyboard numeric ini ya kita tes dari escape ya F1 nanti pakai FN F1 nya F1 nya pakai N saya ulangi kita ulangi dulu di mana tadi kita ulangi dari escape bawahnya 123456 78910 sampai ini oke oke save jalan kontrol jalan start oke art oke oke masuk kanan kiri atas ini atas oke ini terus untuk F1 F2 itu pakainya FN ya tekan FN F1 nah F1 F2 F3 F4 nah screen jalan screen lock insert del bigspace plus min enter jalan disini ya terus apalagi ini sudah masuk semuanya karena untuk yang backup breakdown ini pakainya keyboard yang satunya keyboard yang desktop nah ini sudah masuk semuanya normal sekarang kita tes webcam nya webcam untuk zoom karena webcam ada webcam test kita cek webcam webcam test tes webcam kita cek nah ini tes webcam kita cek juga nah ini kamera saya nontok ini ya biasakan nontok itu untuk mengikuti karena saya mungkin tidak mau nah ini sudah mulai kapasitas webcam nya nanti dapat terbaik saya terkenal nah ini ya nah ini ini jalan webcam nya maaf sekali ini muka saya sudah usah saya terlihatkan nanti tidak jadi terkenal ini 0,92 megapixel resolusinya ini saya tutup aja webcam nya jalan kecuali HD standart nya HD resolusinya 1,8 0,92 megapixel nah ini kecepatan itu jalan semuanya webcam terus kita coba tes headis nya oke kita tes headis pakai headis sentinel biasanya untuk melihat bagus setidaknya headis nya kita download dulu headis sentinel nya download jadi sentinel ini kita pakai yang bisa yang trial aja oke download download untuk batu untuk biasanya kalau full charge itu 4 jam 5 jam setelah itu dia akan turun turun praktis belitar rata-rata turunnya sejam 2 jam tapi masih kuat 3 jam 3 jam 4 jam ini masih tertulis 5 jam tetap ya karena kita 10 menit tapi insya Allah masih normal batunya ini masih 5 jam 48 menit 98% biasanya kalau laptop yang batunya tidak bagus biasanya tertulis pertama kali mungkin 3 jam 4 jam tapi ketika 10 menit dia langsung drop turun tapi sudah turun drop tapi insya Allah ini batunya masih alhamdulillah masih bagus kita cek untuk kesehatan hadisnya kita install install sambil nunggu mungkin kamera saya matikan dulu karena mungkin lama ini install dulu programnya ini sudah saya install pakainya hadis sentinel ini performanya 100% kesehatannya juga 100% artinya hadis ini masih bagus perfect ini masih perfect disini berarti kita untuk hadis masih normal banget karena 100% semuanya dan pemakaiannya juga masih lama disini masingnya lebih daripada 3 tahun 1000 hari jadi masih jarang dipakai ini hadisnya terus keyboard keyboard sudah itu sudah speaker dengar kita nanti cek speaker nya jadi untuk itu ini kita ini speaker sudah kita bisa lihat nanti di kapasitas ini karena internetnya dapatnya hanya 3 petar mungkin agak lambat coba nanti kita install beda dengan web 11 apakah ada perbedaan kecepatannya video 10 dan video 11 video 11 katanya harus pakai itu tinggi apa namanya komor yang tinggi kita coba atau butuh spek yang tinggi apa tidak kita coba pakai 4K gambar video untuk resolusinya ini kalau resolusi ini tergantung VGA tergantung tergantung internetnya ini saya coba pakai ini 4K dia dapat berapa kita mungkin internetnya masih kuat jalan dan kegiatan ini untuk ini jarang kita tanya bisa sampai ini auto 480 kita cek yang 4K itu 2160 ya kita full HD dulu yang mulai tertahap jadi yang 1080 full HD ini bisa untuk internetnya kalau VGA kayaknya masuk dia masih jalan cuman internetnya karena penumpul ini kayak blue screen untuk full HD masih jalan cuman apa namanya karena internetnya lambat sehingga ini terjadi delay full HD jalan masih kumpuni kita cek coba pake 4B sekarang kita cek yang pakai kecepatan 4B nya jalan kita harus dulu skip app nya baru bisa keluar nanti jadi kalau mau lihat itunya apa ini iklannya harus skip baru nanti keluar resolusinya nah ini itu 20 jalan sekarang kita akan cek cap 4B 2160 display yang kuat enggak cuman dia mungkin tampil cuman jalannya lempet karena internetnya enggak mumpuni untuk kecepatan ini kalau dilihat dari ini dia jalan insya apa bisa untuk 4K cuman internetnya yang enggak mumpuni karena dari sini kita bisa lihat dia jalan ini ini cuman internetnya untuk akses ini enggak kuat tapi sangat lambat sekali kalau membutuhkan bandwidth yang besar mungkin jadi harus kecepatan internetnya mungkin tinggi juga apa namanya ini signalnya juga harus bagus nah ini insya Allah bisa oke sudah masuk karena kecepatan dari sini resolusinya sudah di atas 1366 ya untuk resolusinya sementara itu dulu jadi kita bisa lihat ini kita coba buka keyboard ya kalau hanya untuk sekedar web hanya sekedar itu mungkin nah ini saya pakai Windows 10 nanti kita coba bedakan dengan Windows 11 kita coba akan install pakai Windows 11 ini Windows 10 pakai office nya 2006 ini agak lambat gitu nanya ya nanti kita akan berubah pakai Windows 11 dengan office sama ini ini Windows 11 ini masih aktifasi untuk office tapi nanti kita ubah jadi Windows 11 dan 2016 ini saya akan coba install pakai ini saya akan coba install ulang pakai Windows 11 ini gara-gara bukan video YouTube dia langsung turun jadi 4 jam 51 menit kalau kita pakai YouTube pakai itu cepat habis lagi kalau tidak masih lama sekarang kita akan coba untuk install ulang semoga cepat untuk install nanti saya potong dulu untuk install ulang karena nunggu agak lama ini untuk kita bidakan antara Windows 10 dengan Windows 11 meskipun OS karena kita butuh untuk browsing aja sama ngetik cukup tercuali untuk game-game berat kita tidak mengumpuni laptop ini karena tidak nanti itu kalau ada yang sekedar browsing sekedar penelitikan penelitikan penyelesaikan tugas zoom insya Allah masih bagus ini masih dia harus menari dulu harus kita sadang dulu kita dapat dengan Windows 11 selain ya ini sudah saya install ke Windows 11 kita coba cek motionlet nah ini sama ini sebenarnya password bisa nanti begitu kan ini Windows 11 ya Windows 11 Pro Windows 11 Pro unik MATLAB OS sudah aktifasi tampilannya juga sama sebenarnya cemadanya ini di tengah nah ini kecepatannya kayaknya lebih cepat ini untuk itu naneh untuk akses ke itu naneh nah ini sudah Windows 11 ini saya sekarang nanti akan coba untuk nah ini langsung biak-biak-biak muka-biak-biak sekarang kita akan download ini OS nya saya pakai stand-alone saja download-nya yang Chrome ini tak taruh supaya gampang tak taruh di auto-reign saja kecil kayaknya kecepatannya lebih bagus jadi sudah ada extract nya extract ini untuk untuk melihat tinggal download-download saja tinggal install maksudnya jadi sudah ada Chrome Firefox nah ini terus untuk apa lagi ini itu saja jadi Windows 11 yang versi karena versinya banyak sekali ya nanti yang light ini sudah di tweak registrinya sudah dikurangi karena hanya untuk melihat kebutuhannya jadi jangan berharap untuk misalnya main game berat yang berat ya untuk game berat untuk pembuatan editing film itu berat mungkin tidak disarankan untuk Windows 11 yang light coba pakai Windows 11 yang full version ini cepat sekali untuk instalasinya juga cepat ini kita coba untuk apa namanya apa apa angkrong nya cepat next 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 ini di update nanti ini kalau kita buka mungkin delay delay nya beda dengan Windows 10 tadi ini langsung kebuka tadi kalau tadi mau buka kan agak lama ya kalau ini satu klik mungkin langsung kebuka terus ini juga buka file-file langsung buka semuanya atau mungkin size-nya dia suka dibuka tapi bisa juga tapi kayaknya untuk Windows 11 ini kemampuan speed-nya kayaknya agak naik karena sudah dimodifikasi untuk register-nya saya kira itu dulu mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk laptop Dell Dell berapa ini n30-50 kalau bisa n30-50 ya saya kira semangkian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati